Halo guys, kembali lagi di channel G-Gadget Indo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya akan bahas mengenai custom ROM sejuta umat. Ya, buat kalian yang pakai Xiaomi dan juga ngoprek-ngoprek, rasanya pasti sudah tahu dengan custom ROM ini yang berbasis MIUI 11, yaitu custom ROM Massive X. Ya, di sini saya sudah install di Redmi Note 7 saya. Untuk device yang lain itu Redmi Note 5 ada, nanti boleh kalian lihat linknya pada kolom deskripsi di bawah. Oke, kita langsung masuk aja ke about phone. Kita lihat, ini untuk versi Massive yang saya pakai adalah MIUI 11, Massive MDB. Ya, ini Redmi Note 7. Lalu kita lihat ya, di sini versi Androidnya adalah Android 9. Bisa dilihat. Oke. Terus, kernel yang dipakai adalah kernel Perf. Ya, ini kernel standar dari Xiaomi. Kita langsung lihat aja, untuk icon pack, ini khas dari Massive ya, kita bisa lihat sendiri. Ini memang ciri khas dari custom ROM Massive. Jadi, untuk icon pack sih, ini sama aja dengan icon pack yang ada di MIUI 10. Kita lihat ya, tema dari custom ROM Massive ini yang disediakan. Itu untuk tema, hanya ada satu. Ya, temanya ada satu aja. Tema bawaan dari MIUI 11 itu nggak ada, hilang. Dihapus kayaknya sama developernya. Terus, untuk font, font standar atau bawaan dari custom ROM yang disediakan adalah sebanyak 14 buah. Kita bisa sesuaikan. Lagi-lagi, untuk font standar dari MIUI 11 juga di sini nggak ada. Nah, lanjut, kita bisa lihat di quick setting. Nah, di sini quick setting, dia menggunakan quick setting yang lebih rapat. Untuk quick setting satu baris, dia ada 6. Ada 6 icon. Lalu, kita bisa lihat untuk quick setting dari, ya, kalau kita perbesar, dia quick settingnya menjadi 5. Seperti ini. Yang lanjut, kita bisa lihat di menu setting, untuk di settingnya ini, biasanya kalau di Xiaomi, itu kan dikelompok-kelompokin ya. Kita bisa lihat, misalnya kalau di standarnya, itu di MIUI, SIM card, terus Wi-Fi, sama Bluetooth, dan connection and sharing ini jadi satu. Lalu, nanti dia ada spasi, baru masuk ke menu-menu yang lain. Sementara ini dia dirubah jadi satu seperti ini. Satu secara keseluruhan seperti AOSP. Nah, lanjut, kita bisa lihat di display. Display, dia ada dua pengaturan. Selama ini kan di MIUI 11, itu pengaturan hanya ada pengaturan text size and font weight. Seperti ini. Untuk font weight, dia nggak bisa dirubah, ya. Nah, di sini, dia setting, dia kasih settingan untuk atur ukuran display size. Display size. Kita bisa lihat ya, display size-nya. Kita bisa atur dari S, terus XS atau L, untuk display size-nya. Lalu, di sini, seperti di custom ROM yang sebelumnya sudah pernah saya bahas di Redmi Note 5, yaitu Cosmos. Dia sudah juga menyediakan sistem animation. Sistem animation ini untuk seperti ini, ya. Ya, ada begini, deh. Kalau kita geser, dia ada animasi seperti ini. Ya, kita bisa lihat di menu setting. Ya, ini saya ganti lagi ya, yang standar. Terus, kalau kita ke bagian notification. Ini bagian notification standar. Sama seperti di MIUI 11 pada umumnya. Kita bisa atur untuk notification-nya. Itu bisa bergaya Android atau bergaya MIUI. Ini bisa kita sesuaikan dengan referensi pribadi kita. Ya, berikutnya kita bisa lihat di menu homescreen. Di homescreen ini, dia ada beberapa settingan. Untuk homescreen layout, kita bisa atur mulai dari 4x6 sampai 6x7. Terus, untuk homescreen-nya, kita bisa pilih dua tipe. Menggunakan app driver atau juga menggunakan mode regular seperti biasa. Kalau menggunakan regular seperti ini, jadi menu full ada di home. Semuanya. Tapi, kalau kita menggunakan app driver, ini seperti AOSP ya. Jadi, ada app drawer-nya. Ini merupakan fitur baru dari MIUI 11. Ya, seperti itu ya. Sekarang mungkin kita coba untuk tes game ya. Kita coba game PUBG Mobile. Ya, ini untuk PUBG Mobile, settingan grafik. Kita bisa lihat maksimal dia ada di HD sama High. Ini kernel perf aja udah cukup sih menurut saya untuk settingan smooth atau height ini. Kalau kalian mau pakai custom kernel yang lain, boleh dicoba aja silahkan pakai custom kernel yang lainnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Untuk frame rate-nya standar banget. Frame rate-nya ya standar yang ada di Redmi Note 7. Ini paling mentok sekitar 30 fps saja. Tapi, ya, ini nggak ada kendala ya. Kalian bisa lihat sendiri. Gerakannya cukup standar sesuai dengan fps yang didapat. Itu 30 fps. Untuk suhu sih standar banget. Suhu ini nggak ada masalah. Untuk suhu, saya udah coba ini beberapa kali main game. Baik main PUBG, terus COD Mobile. Untuk suhu di sini, di custom ROM Masik F ini cukup stabil. Eh, maksud X maksud saya. Ya, cukup stabil dan nggak ada kendala throttling atau juga yang suhu terlalu panas. Ya, sekarang kita langsung beralih ke cara install-nya. Sekarang kita langsung masuk aja ke TWRP. Silahkan matikan HP-nya. Lalu silahkan masuk ke TWRP dengan cara tekan tombol power dan juga volume up bersamaan. Untuk installernya ini, dia ada yang namanya aroma installer. Nanti kita akan lihat aroma installernya seperti apa. Ya, ini udah masuk TWRP. Di sini saya menggunakan Orange Fox. Sekarang kita langsung aja masuk pilih menu wipe. Pilih Delphi, Case Data System. Ya, yang 4 ini lalu swipe. Ke kanan nanti ditunggu prosesnya sampai selesai. Kalau udah, kita masuk ke menu file. Lalu cari di mana filenya disimpan. Yang ini. Lalu kita swipe ke kanan. Nah, ini dia akan masuk ke aroma installer. Ya, jadi inilah yang dimasuk dengan aroma installer. Ya, di sini kita langsung aja pilih Next. Di sini ada beberapa pilihan dalam bahasa Rusia dan Inggris. Ya, di sini ada pilih mau di root atau nggak. Saya pilih root. Lalu audio engine. Ini kalian sesuaikan aja yang mana. Karena saya juga nggak bisa merasakan perbedaan yang signifikan antara keempatnya. Saya pilih Sound Life aja. Lalu silahkan pilih Next. Ya, ini prosesnya udah berjalan. Dan nanti ditunggu aja sampai 100%. Kalau udah 100%, udah. Silahkan masuk ke sistem lagi aja. Ya, segitu aja untuk kali ini pembahasan mengenai custom ROM Masic. yang berbasis Android 9 dan udah MIUI 11. Ya, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.